Satuan Resurse Mobile Polsek Tarapocini kembali beringkus dua pelaku spesialis pembobol minimarket yang masih berstatus pelajar SMP di salah satu sekolah negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain mengamankan pelaku, turut disitar ratusan bungkus berbagai merek rokok serta busur lengkap dengan anak panah yang digunakan untuk beraksi. Inilah pelaku spesialis pembobol minimarket yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama di salah satu sekolah negeri di Makassar yang berhasil geringkus satuan Resurse Mobile Polsek Tarapocini Makassar. Ketiga pelaku tersebut terbilang masih di bawah umur, yaitu berusia antara 11 hingga 15 tahun. Diketahui ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yaitu spesialis pembobol sekolah, minimarket, dan rumah warga. Pelaku juga terbilang sadis dan tak segan melukai korban. Dari tangan ketiga pelaku, petugas menyita busur lengkap dengan anak panah, serta ratusan bungkus rokok dari berbagai merek yang berhasil diamankan petugas. Guna proses penyelidikan lebih lanjut ketiga pelaku dibawa ke unit PPA Polresta Besbakassar dan terancam kurungan penjara 7 tahun. Namun mengingat masih di bawah umur, tetap dikedepankan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Terima kasih telah menonton!